Intro Halo semua sport lovers dimanapun kalian berada Senang sekali saya Dila bisa menjumpai anda Untuk memberikan informasi terbaru dan terupdate Seputar dunia olahraga Dan langsung saja kita masuk pada informasi hari ini Kursi di tim MotoGP sangat minim Membuat mereka yang sudah tidak mendapat kesempatan Beralih ke opsi terbaik yakni mentas di World Superbike Mengutip situs crash.net Sejak 2018 bahkan ada 7 pembalap yang langsung mentas di World Superbike Setelah tidak mendapat kursi pada ajang MotoGP Ketujuh pembalap tersebut adalah Loris Bass, Alvaro Bautista, Jonas Folger, Scott Reading, Tito Rabat, Ikerle Kena, dan Hafiz Syahrin Dua nama terakhir baru akan debut di World Superbike 2022 Sehingga kualitas persaingan ajang ini semakin menarik di nanti Untuk sebagian pembalap ex-MotoGP Mentas di ajang ini adalah memperbaiki citra mereka Sebut saja Alvaro Bautista dan Scott Reading Keduanya tidak pernah masuk daftar kandidat juara dunia MotoGP Meski skill balap Bautista dan Reading tidak perlu diragukan lagi Namun ketika mentas di World Superbike Mereka justru bisa bersaing jadi juara dunia Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Sampai jumpa di informasi terbaru dan terupdate selanjutnya Salam Sport Lovers Terima kasih telah menonton!